Intro Assalamualaikum, halo sobat semua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali di channel Calon Kru ID. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berburu kerang laut atau hewan lainnya yang endemik di Indonesia. Kita memang bisa mendapatkan kerang di pantai. Dari lautan lepas, kerang-kerang ini biasanya akan naik ke pinggir pantai pada waktu-waktu tertentu. Jenis kerangnya sendiri beraneka ragam tergantung spesies kerang yang banyak hidup di lokasi pantai tersebut. Kami sendiri pernah mendapatkan kerang darah kerang hijau sampai kerang lemis hanya dengan memutihnya saja. Kita bisa memperoleh kerang-kerang ini secara gratis. Sesampai di rumah, tentu Anda bisa memasaknya. Kalau Anda mengetahui habitat alami kerang, maka Anda dapat mencarinya dengan mudah. Setiap jenis kerang diketahui tinggal di tempat yang berbeda-beda. Misalnya kerang dari lebih suka berada di pantai yang berlumpur. Kerang hijau senang menempel di benda-benda apapun yang ada di laut. Tidak hanya batu karang saja, bahkan bambu atau beton dermaga pun kerap ditempeli kerang jenis ini. Sedangkan kerang lemis dan kerang tau paling suka menguburkan dirinya di dalam pasir. Berbeda lagi dengan kerang serimpin yang senang berenang bebas di lautan. Kerang merupakan salah satu makanan bertubuh lunak yang sering dijadikan sebagai olahan makanan oleh berbagai orang. Rasanya yang lezat membuat kerang cukup digemari oleh setiap kalangan. Terima kasih. 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 Terima kasih.